Di sela-sela acara hajatan rakyat di lapangan Istana Maimun, calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo berkunjung ke Istana Maimun untuk bertemu Sultan Deli ke-14. Ganjar pun sempat berdiskusi dengan Sultan Deli. Usai menyapa dan bersalaman dengan warga yang telah menunggunya sejak pagi di lapangan Istana Maimun, calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menuju Istana Maimun Medan. Ganjar pun melakukan pertemuan dengan Sultan Deli ke-14, yakni Sultan Mahmud Lamanjici Parkasa Alam, dan sempat melakukan diskusi ringan. Sebelumnya, Ganjar menemui nelayan petani dan masyarakat berlawan untuk mendengarkan keluhan nelayan dan petani sawit. Ya, tadi saya ketemu dengan nelayan, masih sama harapan banyak nelayan di Indonesia memastikan pasokan BBM mereka lancar bantuan terhadap nelayan kecil, khususnya terkait dengan alat tangkap dan mesin. Terus kemudian dia berharap produknya bisa terproteksi, terbeli dengan baik. Bahkan mereka berharap ada satu yang menarik, Terimedan. Terimedan mereka berharap ini bisa mendunia. Sebelum bertemu Sultan Deli, calon presiden yang diusung Partai Perindu, Ganjar Pranowo, menghadiri kampanye di lapangan Astaga Pancing, Kabupaten Diriserdang, Sumatera Utara. Dalam urasi politiknya, Ganjar menegaskan, Ganjar Mahmud hadir untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Indonesia. Hal itu dapat mereka lakukan jika diamanahkan menjadi pemimpin lewat pemilu 2024. Ganjar juga menyampaikan bahwa pemerintah ini mesti dilaksanakan dengan baik dan proses pemilunya dari awal juga harus baik. Ganjar pun meminta warga untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahmud dalam pemilu mendatang. Dari Deliserdang, Sumatera Utara, Amiruddin, Ainews melaporkan.